Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Aidilisius dan Aidit Couple Dimanapun kalian berada Kembali pada hari ini Mimin bawain berita terupdate dari Ayu Ting Ting Namun sebelum lanjut buat sahabat yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya Supaya nanti sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya seputar Ayu Ting Ting Baiklah sahabat disini Mimin bawain beberapa berita update ya Pertama disini ada postingan dari akun Instagram fans Ayu Ting Ting Dengan nama akun Aidit Couple Disini ia memposting sebuah foto Ayu Ting Ting bersama Siva Dan dalam postingan tersebut Aidit Couple menambahkan caption Calon mantan lagi kontrol diet padahal segitu aja udah kurus Tapi mungkin biar tambah kelihatan cantik Dan menglingin pas pake baju mantan kali ya Iya mungkin ya biar Ayu Ting Ting tambah kelihatan seperti bak ratu di hari pernikahannya Dalam postingan tersebut ada beberapa komentar dari netizen Salah satunya dari komentarnya Mila Carmila Ia berkomentar biar makin cantik dan makin sempurnakan Mau jadi raja dan ratu sehari Ada juga yang ikut mendoakan Ayu yaitu dari akun Neneng Ia menuliskan komentar Iya semoga Allah berikan kelancaran dalam acaranya Dan setelahnya semoga sama wa uttil jannah Allahu amin Ucap Neneng dalam komentarnya Kemudian juga ada yang memberikan candaan dalam komentar tersebut dari akun Diari Kasana Ia menuliskan komentar Shifa itu yang perlu diet Sambil nge-tag nama Shifa tuh Wah ada-ada aja nih ya Komentar netizen Oke kita tinggalkan tentang Ayu yang akan diet Disini ada berita terbaru dan bikin bangga buat kita semua kepada Ayu Ting Ting Yang mana disini ada dari postingan Yeni Murianti Ia memposting sebuah foto Dalam foto tersebut terlihat bahwa Lagu Ayu Ting Ting yang berjudul Tatitut masih berada di top kartu Dengan urutan pertama Wow keren banget ya Dalam postingan tersebut Yeni Murianti menuliskan caption Sudah 3 bulan dirilis masih bertahan di top kartu Alhamdulillah banget Mimin ucapkan selamat ya Untuk prestasi yang Ayu Ting Ting rai Keren banget nih ya sahabat Oke lanjut lagi nih sahabat Ada berita update lagi yang mana disini Dalam acara brownies tadi siang nih Buat semuanya yang udah nonton pasti perataui ya Tentang Ivan Gunawan yang nyerocos tentang hubungan Ayu Ting Ting dan Adit Yang tentunya tentang pernikahan Ayu dan Adit Disini igun sibuk dengan seragam yang akan digunakan di acara pernikahan Ayu Ting Ting Wow kira-kira undangan Ayu Ting Ting ini sudah disebar atau belum ya Makanya Ivan Gunawan jadi sibuk sendiri ya Mikirin seragam untuk nikahan Ayu Ting Ting Dan disini juga Ayu Ting Ting mengatakan kepada awak media bahwa pernikahan Ayu akan eksklusif di tempat Ayu kerja duluan Ucap Ayu Ting 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 Apakah kira-kira pernikahan Ayu Ting Ting ini akan live ya di acara brownies Dan disini ada beberapa komentar dari netizen mengenai pernikahan Ayu Ting Ting ini Salah satunya dari akun Suwarti Ia menuliskan semoga live di brownies ya teh amin Ada juga yang berkomentar bahwa Wah alamat TransTV sama MNC Group berebut nih nantinya Ucap dari Tia 4533 Dan ada juga nih yang berkomentar dari Kusma at 53 Ia menuliskan Igun bisa aja buat Ayu salah tingkah hari ini Kita doakan ya sahabat apapun nanti acara pernikahan Ayu Ting Ting Semoga semuanya diperlancar Amin ya robbal alamin Baiklah sahabat itu saja kabar update kali ini Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!